Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Amma ba'ad Ikhwani fiddin rahimahkumullah InsyaAllah pada kesempatan kali ini InsyaAllah kita akan mencoba Membahas tentang Ilmu Ulum al-Quran Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran Dan pada kesempatan kali ini InsyaAllah kita akan mencoba Membahas tentang Kitab Syekh Muhammad bin Salil Husemin Yaitu Usul Fitafsir Baik Sesungguhnya Hal terpenting dalam Mempelajari ilmu Adalah hendaknya seseorang Mempelajari ilmu Dari usulnya Hal-hal yang pokok dan mendasar Dari ilmu itu Karena Hal ini akan dapat membantunya dalam Memahami dan mentakrit Yaitu melakukan Elaborasi hukum Dari ilmu itu Secara benar Berdasarkan usul tersebut Sehingga ilmu yang Didapat dan dibangun Di atas landasan yang kuat Dan sandaran yang kokoh Serta mantap Akan dapat menghasilkan faedah yang luar biasa Dalam suatu Kaedah dikatakan Barang siapa yang meninggalkan usul Ia tak akan sampai pada tujuan Di antara ilmu yang paling agung dan mulia adalah ilmu tafsir Karena ilmu ini merupakan penjelas makna-makna kalamullah Para ulama telah meletakkan Meletakkan keedah-keedah dasar Dalam ilmu tafsir Sebagaimana mereka juga telah melakukannya Dalam ilmu hadis dan ilmu fikir Nah sekarang kita masuk pada Pembahasan Makna Al-Quran Makna Al-Quran secara bahasa adalah Secara bahasa Kata Al-Quran Merupakan bentuk masdar Dari kata Koro'a Yang bermakna Tala Yaitu membaca Atau bermakna Jama'ah Mengumpulkan Seperti Engkau mengatakan Koro'a Kor'an Wa Quranan Atau mengatakan Gofaro Gofron Gofronan Jadi berdasarkan makna pertama Yaitu Tala Maka Al-Quran adalah Bentuk masdar Yang bermakna Isim Af'ul Sehingga bermakna Matslu Yang dibaca Sedangkan berdasarkan makna kedua Yaitu Jama'ah Maka Al-Quran adalah bentuk masdar Yang bermakna Isim Fa'il Sehingga bermakna Jami'un Atau pengumpul Karena Al-Quran Mengumpulkan Kabar-kabar Dan hukum-hukum Demikianlah Pelajaran kita Pada kesempatan kali ini InsyaAllah Kita sama lagi Pada pertemuan yang akan datang InsyaAllah Subhanakallahum Wabihamdik Ashadu'allah Ila ilantah Astaghfirullah Wattubulaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.